Hai habis Pak ah dikit lagi bang kita saya buka jam 10-an ya di Bogor saya doang oh di surgaan saya doang kalau Ciba kalau Cik Kalimantan mochi atau disebut kakaknya mochi abangnya mochi adiknya adiknya ini udah tadi ya berapa masih 15 kan makasih oh ya Bu ya hai 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 dikit lagi dikit lagi ini bahan mocinya bahan dasarnya kita dari tepung ketan ya tepung ketan putih ya kita ada dua rasa kita yang satu rasa lagi yang hijau pandan habis itu dan tinggal kita yang ori campurannya kita dari tepung ketan ya ada ada pakai garamnya apa gulanya sama pakai minyak dikit-minyak bikin boleh saya Andri Andri ini jualannya dimana saya di gang out ya Surya Rencana ya depan cafe Daud ini apa memang ini kecang yang di sangranya ya ada dikit lagi juga nih emang kalau weekend gini bawahnya berapa saya biasa standar kalau weekend mah 100 porsi ya 10 bungkus yang disangrai ini kita racik dulu yang kacang yang disangranya ke tempat yang ada kompornya memang enggak ada orang juga sih badan ini ya kira ada kompornya om padahal ini cuman buat racik nah ini kita pakai tepung gula tepungnya ya gula lalu saya bisa buat main kerambol itu nah bisa bedak ya bedak ini unik banget emang harus begini ya buat ini buat nyaring kita buat supaya rata ya bisa buat main pingpong kalau bisa jadi si kacang sangrai dicampur di racik kita disini ya ini ini amang kalau boleh tahu dulu idenya dari mana saya teman saya dari ini ya Kalimantan Barat ya saya dikasih resepnya Oke resepnya sudah buka sini sebelumnya saya usaha ini apa lumpia basa gitu ya lebih ini lumpia basa-lumpia basa karena banyak saingan disini ya jadi saya beralih ke Kaloci 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 ini ini ada Kaloci nya Oh diaduk-aduk tuh emang? iya biar rata baru sebulan ya baru sebulan ya baru sebulan ya baru sebulan baru sebulan ya baru sebulan ya alhamdulillah pada pada mampir kesini ya dari Jakarta ya oh dari Jakarta ya tadi saya iya baru buka udah ada yang nungguin alhamdulillah biasanya juga ini berapa? saya biasa buka kadang jam 9 ya udah mulai jam 10 atau siang gitu tapi jam berapa? abis paling ntar lagi abis nih paling sore ya sore ya kalo abis jam 2 jam 2 saya pulang pernah tuh abis jam 2 bang? pernah sering lah sering? iya dari jam 10? dari jam 10 10, 11, 12, 13, 14 jam doang juga lah 4 jam kisahnya malam mingguan tuh malam mingguan ini ngomong-ngomong dengan abang siapa bang? saya dengan abang Andri abang Andri jomblo atau udah keluar ke bang? alhamdulillah udah ya udah jadi ini cari napkah buat? buat anak bini buat anak bini ya buat dapur ngebul ya? betul saya usaha buat anak-anak bini lah fokus disini aja apa? sambil kerja tuh gimana nih bang? saya kerja di Jakarta kalo libur gini usaha ini kalo ci gitu sampingan beri biang ya? sementara mas sampingan ya tapi ada ke arah depannya ada ke arah serius gitu bang? iya insya Allah tapi belum belum ini ya belum kepikiran tapi mungkin ke depannya gak tau ya kita ya jalan hidup ya yang penting kita jalanin dulu aja di Jakarta di Jakarta kantoran gitu bang? saya iya di Jakarta tapi gak malu bang? dari kantor gitu usaha dipingin jalan gini? saya bagian lapangan ya bagian lapangan udah biasa jadi bang? udah jadi bang? ya udah jadi buat nyaring buat nyaring tujuannya sendiri itu? gak ada yang jual itu ya? gak ada ini gak ada di supermarket gak ada ini kayak gini gak ada di shopee gak ada jadi ini satu porsi ya berapa bang? satu porsi iya betul dari bahan dasar apa tadi bang? dari bahan dasar tepung ketan ya tepung ketan putih ya kalau boleh tau nih bang kalau usaha kayak gini minim gak bang? modal ya bang? kalau kisaran 200 ya kalau kita habis bahan gitu ya ini modalnya 200 200 buat 100 porsi? buat 100 porsi ya buat 100 porsi ya itu kalau aku jadi berapa nih bang? porsinya paling sejuta 200 ya kan kita disini juga jajan makan itu warteg gitu ya bang dan ditutup ya bang? iya betul udah ditukar sama cuan bang? iya betul udah ditukar sama cuan segini berapa bang? segini porsi 15 15 iya murah meriah ya bang ya iya iya betul iya betul pendingan beli disini dimana alamatnya kalau teman-teman mau beli nih bang? di jalan Gang Aud ya Surya Kencana depan kepeda Aud ya dekat Cungkring Pajumat mungkin ada sedikit motivasi bang buat teman-teman kita nih yang baru memulai usaha dari motivasi kita kalau kita punya ide ya kalau kita punya ide usaha langsung aja terjun jangan ragu-ragu langsung aja terjun kita berani harus berani bukan ada pepatah usaha yang sukses itu usaha yang sukses itu usaha yang dijalankan bukan usaha yang dipikirkan mantap silahkan kalau Ci itu apa bang? kalau Ci ada bilang Kalimantan Moci ada yang bilang kakak leluhurnya Moci tapi sama aja sih Moci-Moci juga apa nih? apinya nih kalau Ci kakaknya kakaknya kakak leluhurnya Moci kakaknya Moci? iya kakaknya Moci bedanya kalau Moci mah kacangnya di dalam? iya kalau ini di luar? kalau Ci di luar kalau Moci di dalam ya oke ini kalau teman-teman mau pesen bisa bang? atau offline aja di sini? sementara saya masih offline ya? offline dulu ya oh, masih offline nanti nggak dateng aja ya? iya nah udah, jadi sekilas ini bangun rejana saya mau bikin kontrakan ya tapi belum jadi-jadi makanya saya harus kotor-otak kayak gini gitu ketinggang lagi ketinggang iya tambah nanti iya ini hasilnya nanti betul insya Allah amin jadi emang ya usahanya emang ya amin 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 terima kasih ya makasih ya 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 ya